Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Asya di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menelawang seminggu ke depan. Pekan yang lalu ada apa? Ada pengumuman inflasi, ada pengumuman per casing manager index in manufacturing. Apa yang terjadi? Inflasi kita kemarin diumumkan year on year 1,84%. Terakhir kita mengalami inflasi year on year yang di bawah 2%, ini di tahun 2021 di era pandemi. Begitu juga dengan kalau kita melihat mantuman inflation, ini sudah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi. Deflasi yang terakhir diumumkan minus 0,12%, artinya negative inflation. Deflasi itu adalah harga-harganya anjlo. Nah, ini apa penyebabnya? Beberapa melihat bahwa ini adalah kecenderungan melambatnya permintaan. Kita juga bisa lihat dari data-data lain, seperti misalnya indeks retail, kemudian ada relatif downtrading dari konsumen, dan ini menunjukkan bahwa memang betul-betul demand kita sedang anjlo. Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa per casing manager index in manufacturing sama diumumkan juga terlalu mengalami kontraksi. Per casing manager index in manufacturing yang berada di bawah 50, terakhir diumumkan 49,2. Dan ini sudah 3 kali atau 3 bulan berturut-turut diumumkan di bawah 50, artinya sudah masuk masa kontraksi. Apa artinya? Artinya memang industri kita tidak melakukan ekspansi. Sehingga akhirnya apa? Lapangan kerja di sektor formal semakin terbatas. Nah, ini inline dengan tren deflasi yang 5 bulan berturut-turut kita alami, Ini salah satunya adalah terjadi karena ya income masyarakat secara umum melambat, sehingga daya belinya juga berkurang. Pada akhirnya ini tercermin di angka bagaimana mereka inflasi di sini tidak terlalu tinggi. Nah, oleh karena ini saling berhubungan. Dan untuk itu, kita harus melihat bahwa ke depan, apa yang dilakukan pemerintah dengan melakukan industrialisasi, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali lapangan kerja di sektor formal, supaya apa? Supaya demand-nya bisa kembali normal, tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti kemarin. Nah, apalagi sih yang terjadi di market beberapa waktu kebelakang, kita juga melihat secara global ada iklim geopolitik yang tidak menentu, dan ini terus menekan dari sisi nilai tukar dan juga dari sisi saham, begitu juga dengan obligasi. Menariknya, kemarin kita melihat bahwa USD 10-year ini berada hampir di yield-nya di level 4%. Loh, apa yang terjadi? Ternyata memang kondisi risiko geopolitik juga dibersamai oleh adanya indikator-indikator makroekonomi Amerika Serikat yang membaik, sehingga menjadikan US assets menjadi prima dona, sehingga menjadi safe haven. Kita melihat bagaimana capital flowing outflow dari emerging markets menuju safe haven assets, dalam hal ini adalah US assets, sehingga kemudian itu mampu menopang equity market mereka. Di sisi yang lain, dari sisi bond market, ini juga ikut-ikutan tergerus masuk ke equity market, karena ya menuju safe haven tadi, kita bisa melihat indikasinya salah satunya juga dolar index, di XY juga menguat. Dan oleh karenanya kita melihat bahwa nilai rupiah kita cukup tertekan, dan ini kembali muncul masuk ke equilibrium yang seharusnya. Jadi berdasarkan forecast atau hitungan kami, rupiah itu di level 15.700-15.800 equilibrium-nya. Kemarin itu kebawah sentimen positif, post potong dari Fed Fund Rate. Tapi setelah itu ada risiko geopolitik bagaimana Iran dan Israel itu berkonflik, sehingga kemudian meningkatkan potensi risiko dan menghabiskan sentimen positif yang kita miliki kemarin, sehingga mulai sekarang masuk ke nilai equilibrium yang sebenarnya 15.700. Dan bahkan bisa kemungkinan ada overshooting, bahwa ini rupiahnya yang seharusnya 15.700 bisa lagi kembali ke terdepresiasi, menjadi lebih mahal. Bagaimana dengan bond market kita? Tadi saya sudah sampaikan bahwa USD 10-year itu yieldnya meningkat, sehingga pada akhirnya ini memicu capital outflow dari bond market kita. Bisa dilihat bagaimana USD 10-year itu menekan harga dari obligasi kita, dan akhirnya kita juga melihat ada kecenderungan yield obligasi kita meningkat secara cukup signifikan. Sekarang sudah masuk level 6.7 dan bahkan bisa masuk 6.8. Nah ini sebenarnya suatu hal yang sebelumnya tidak terjadi, karena kita banyak menikmati capital inflow, sekarang kita mengalami capital outflow akibat dari risiko geopolitik tadi menuju safe haven assets. Kalau Anda bertanya-tanya kenapa, apa yang terjadi dengan obligasi kita? Ya itu yang terjadi, risiko geopolitik lebih dominan ternyata. Dan ini juga kalau kita lihat dari equity market, juga trennya serupa. Ada tren capital outflow, meskipun kalau kita lihat secara sektoral, ada beberapa komunitas atau sektor yang seharusnya bisa mencorong. Karena kalau kita lihat dari risiko geopolitik, kecenderungannya menaikkan harga komoditas, sehingga sektor-sektor yang berada di sektor komoditas ini kecenderungannya membaik. Kalau kita lihat dari IDX cyclical itu oke, IDX property oke, dan kalau kita lihat IDX energy juga oke, karena itu salah satunya juga dipicu oleh risiko geopolitik yang menaikkan harga komoditas, terutama energi atau harga minyak dunia. Sehingga bagaimana ini pergerakannya ke seminggu ke depan? Untuk ISG kita, kalau tidak mampu untuk menembus level 7.600, ya sayangnya akan terus tertekan di level 7.300 dan 7.400. Mudah-mudahan berhasil melepas di level 7.600, sehingga bisa kemudian melakukan rebound yang cukup signifikan. Bagaimana dengan obligasi kita? Obligasi kita sekarang dalam kondisi yang tertekan, tapi masih bisa untuk berada di antara rentang 6,6 sampai 6,7. Ya, meskipun ada potensi dia akan meningkat lagi, mengingat tadi risiko geopolitik yang semakin tidak menentu. Nah, untuk bond, kita yang lihat ya, hal-hal yang mungkin bisa di koleksi adalah yang tenornya di bawah 10 tahun. Nah, ini menurut saya merupakan hal yang bisa untuk dilakukan untuk strategi defensif ya, di tengah meningkatnya yield obligasi yang sekarang. Bagaimana dengan sektor equity? Tadi saya sudah sampaikan, sektor komoditas ini suatu hal yang mungkin bisa menjadi primadona ke depannya, begitu juga dengan sektor di IDX Cyclical. Begitu dari saya, terima kasih, salam, dan sampai jumpa minggu depan.